Pemirsa Asana Jodoh adalah sebuah misteri kehidupan dan takbir yang sudah disiapkan terhadap manusia. Dalam menjemput jodoh, sudah seharusnya manusia melakukan ikhtiar terbaiknya. Karena pernikahan adalah mistakon rolizo, sebuah ikatan perjanjian yang kuat. Seutai kalimat nikah yang tersampul dalam maskawin dan janji saling menjaga dengan baik. Dalam hal mencari jodoh memang susah-susah gampang. Diperlukan kesabaran dan sikap pantang menyerah. Karena jodoh memang sudah diatur oleh Allah SWT dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Jalan yang dianjurkan agama Islam dalam mencari pasangan yaitu melalui proses pa'aruf. Proses perkenalan melalui keluarga untuk menuju jenjang pernikahan. Berbeda dengan pacaran yang belum memiliki komitmen ke jenjang pernikahan. Dan seringkali menjerumuskan pasangan ke dalam perbuatan terlarang. Sehingga sangat dilarang keras oleh agama Islam. Dalam memilih calon pendamping tetap harus tahu bibit dan bobotnya. Karena ta'aruf pun memiliki kaedah-kaedahnya tersendiri dan tidak boleh dilakukan sembarangan. Atas dasar inilah sekumpulan orang yang tergabung dalam komunitas ta'aruf Jakarta berusaha menjembatani proses ta'aruf atau perkenalan. Kebetulan juga kalau di Islam kan memang pacaran itu kan tidak boleh. Sebenarnya kan memang tidak boleh. Jadi bagaimana kalau misalnya orang anak muda kan sekarang udah banyak yang hijrah nih. Yang darinya tadinya mungkin belum berkerudung atau masih pacaran atau masih bergaul bebas gitu kan. Pengen jadi lebih baik lagi gitu. Nah sekarang saya melihatnya banyak perempuan yang sudah berhijrah. Tapi bingung nih belum dapat pasangan gitu. Gimana yang memulainya ya. Sedangkan perempuan kan gak bisa aktif ya. Kalau lelaki kan bisa aktif ya untuk memulai. Biasanya perempuan dikenali nama anak temen orang tuanya gitu. Dan dari case itulah saya terinspirasi untuk membantu anak-anak muda yang sudah berhijrah untuk menemukan jodohnya melalui ta'aruf. Komunitas Ta'aruf Jakarta hadir sebagai mediator untuk memfasilitasi pasangan muda yang ingin menjemput jodohnya dengan ta'aruf yang sesuai sunah. Komunitas Ta'aruf atau perkenalan perjodohan ini tidak sembarangan dalam mempertemukan pasangan yang mendaftar. Beberapa aturan yang sudah ditetapkan oleh pengurus harus dipatuhi oleh peserta ta'aruf. Karena tujuan dari ta'aruf adalah untuk mencapai jenjang pernikahan yang diharapkan sakinah, mawadah, dan warohma. Aturannya mulai dari mengisi formulir dan dikirim ke pengurus dengan jujur dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setelah formulir diisi, kemudian saatnya pasangan yang telah mendaftar melihat biodata dan foto yang sesuai. Kemudian akan berlanjut pada proses pertemuan yang pertama. Pada pertemuan ini, pasangan yang datang tidak perlu pendampingan orang tua. Hanya saja akan tetap dipisahkan untuk dites membaca Al-Quran dan tes tanya jawab untuk mengenal karakter masing-masing sampai menemukan jawaban yang diinginkan. Setelah mendapat keputusan, selanjutnya bisa dilakukan pertemuan kedua dan membawa wali masing-masing untuk saling mengenalkan keluarga dan menentukan tanggal lamaran bersiap untuk ke hari pernikahan. Sejauh ini, sudah puluhan pasangan yang dipertemukan jodohnya lewat komunitas ini. Salah satunya, Arief dan Aneka. Pasangan suami istri yang telah menikah dua tahun ini dipertemukan lewat komunitas Ta'aruf Jakarta. Bagi pasangan ini, mediasi yang diwadahi komunitas Ta'aruf atau perkenalan sangat membantu lancarnya proses mengenal karakter lebih dalam menuju jenjang pernikahan. Namun proses Ta'aruf tak selamanya berjalan mulus. Pasangan ini pun mengalami beberapa kali proses Ta'aruf. Ada beberapa kandidat sebelumnya, namun hanya sebatas perkenalan dan pertemuan pertama saja. Pasti ketika sudah masuk usianya, ya mudah matang ingin menikah. Cuma bagaimana dari single ke menikah itu, ya banyak ada, kalau mungkin di masyarakat umum, yang lazim mungkin pacaran. Cuma kita kan, saya dulu sih mikirnya pengen mengawali sesuatu, melaksanakan sesuatu, mengakhiri sesuatu semua dengan kebaikan. Dan akhirnya berpikir, akhirnya memilih Ta'aruf sebagai, jalan yang dipilih gitu. Supaya diawali dengan baik, dan insya Allah terdiisi dengan kebaikan. Mungkin kalau Ta'aruf ini lebih fasilitas, yang udah diajarkan sama Islam gitu. Cara yang pasti, gimana nantinya cowok sama cowoknya itu lebih berkomitmen. Kalau misalnya nggak jadi, ya nggak jadi. Jadi nggak ada beberapa peran gitu sih. Milih yang lebih pasti aja. Dalam proses Ta'aruf atau perkenalan, ada beberapa aturan main yang harus ditaati ketika proses itu dilakukan. Mulai dari menjaga pandangan terhadap calon pasangan. Melihat calon pasangan, boleh-boleh saja dilakukan. Tetapi hanya dilakukan untuk memastikan kecocokan saja. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nur, ayat 30 dan 31. Artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dalam proses ini, pihak perempuan harus menutup aurat sebagaimana telah menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang artinya, dan janganlah mereka wanita-wanita bukmin menampilkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari pandangan dan hendaklah mereka menutupkan kain kerundung ke dadanya. Proses ta'ruf atau perkenalan dilakukan dengan serius, menjaga sikap, sopan, menghindari hal-hal yang tidak perlu dalam pembicaraan. Didampingi oleh keluarga atau wali yang dipercaya dan selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka mengenal wanita muslima yang hendak dilamar, seorang pria bisa melakukannya dengan mencari keterangan baik itu biografi atau riwayat hidup, sifat, karakter, maupun hal yang perlu untuk diketahui demi masalahatnya pernikahan. Nah pemirsa, sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin, ya robbal, alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kau masih beri hamba-mu kesempatan. Alhamdulillah, kau masih beri hamba-mu kesempatan. Terima kasih atas perhatian Anda.